selamat menikmati untuk sebuah urusan yang saya tidak dapat delegasikan kepada orang lain Oleh karena itu, pada video kali ini dan beberapa video ke depan saya akan mencoba berbagi pengalaman melakukan perjalanan di bawah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini Perjalanan pertama adalah dari Kuala Lumpur menuju Surabaya dan transit di Bandara Changi, Singapura Perjalanan ini saya lakukan pada tanggal 5 April 2021 yang lalu Oleh karena itu, perlu saya sampaikan disclaimer bahwa barangkali informasi yang saya sampaikan di video ini hanya berlaku pada tanggal 5 April saja valid pada hari itu saja mengingat kita di bawah pandemi berbagai peraturan mungkin berubah dengan cepat Persiapan Ini sangat penting karena melakukan perjalanan di bawah pandemi tentu jauh lebih kompleks daripada kita tidak berada di bawah pandemi Persiapan yang pertama adalah apabila Anda tinggal di Malaysia seperti saya maka Anda perlu mendapatkan approval untuk keluar dan masuk kembali ke Malaysia dari Jabatan Immigration Malaysia Hal ini bisa dilakukan online melalui seksion My Travel Pass di dalam website Jabatan Immigration Malaysia seperti Anda bisa lihat di screen ini Di sana Anda akan bisa melihat beberapa opsi tersedia tergantung pada status Anda Apakah Anda pekerja, apakah Anda melakukan social visit keperluan perjalanan Anda Untuk saya, karena saya bekerja di Malaysia saya tergolong ekspatriat dan saya pilih opsi My Entry pada My Travel Pass Nah, My Travel Pass ini memerlukan cukup beberapa waktu untuk mempersiapkan dokumen karena beberapa dokumen yang diperlukan mungkin tidak langsung tersedia Kemudian approval atau keputusan diperoleh 5 hari kerja setelah Anda mensubmit semua aplikasi secara lengkap Jadi keputusannya bisa dua, bisa di-approve, mungkin juga ditolak Nah, untuk status saya, situasi saya, saya di-approve untuk melakukan perjalanan dan di situ disampaikan bahwa saya harus kembali ke Malaysia dalam waktu paling lama 90 hari sejak surat approval itu dikeluarkan Yang kedua tentu saja PCR swab test dan validitinya adalah 72 jam dan ini berlaku sama untuk Indonesia dan Malaysia jadi keduanya mempersiapkan 72 jam validitinya artinya Anda harus mendarat dalam waktu 72 jam sejak Anda dilakukan swab bukan reportnya keluar, tetapi Anda dilakukan swab Yang ketiga tentu tiket dan saran saya adalah Anda memesan tiket langsung kepada airline tidak melalui perantara karena apabila terjadi perubahan flight akan jauh lebih mudah langsung berurusan dengan airline kemudian karena Anda akan travel ke Indonesia seperti saya maka Anda perlu mendownload e-hack e-hack ini adalah aplikasi kesehatan pemantauan kesehatan Indonesia selama berada di Indonesia ini bisa Anda download di Play Store maupun App Store yang jelas intinya rencanakan perjalanan Anda dengan seksama terutama apabila Anda ingin pulang ke Jakarta di mana ada kewajiban untuk melakukan karantina maka Anda tentu perlu memilih di hotel karantina di mana Anda akan di karantina selama 5 hari atau apakah Anda juga bersedia di karantina di Wisma Atlet itu adalah keputusan Anda kasus saya, sebenarnya saya perlu ke Klaten atau Yogyakarta tapi saya rencana pertama adalah landing di Jakarta lalu saya juga sudah mulai mempersiapkan hotel mencari-cari hotel di mana saya nanti akan di karantina tapi ternyata saya mendapat informasi bahwa ada sahabat di Kuala Lumpur yang terbang ke Surabaya dan di Surabaya tidak ada kewajiban karantina maka saya juga memutuskan untuk ke Surabaya tanpa kewajiban karantina oke itu persiapan ya setelah persiapan, oke selama perjalanan ini pengalaman saya selama perjalanan akhirnya saya memilih jalur Jakarta Kuala Lumpur, Surabaya melalui Singapur dengan Jet Stars Airline Jet Stars Airline ini sebenarnya adalah anak perusahaan kuantas tapi punya hub di Singapur jadi saya berangkat tanggal 5 April pesawat pagi dan saya harus keluar rumah meninggalkan rumah jam 5 pagi jadi sebelum subuh di Kuala Lumpur tidak ada online check-in jadi begitu sampai di KLIA2 kita langsung antri untuk check-in dan check-in tiap orangnya juga memerlukan waktu lebih lama daripada hari biasa karena dokumen harus dicek seksama kemudian setelah check-in oh ya, selama check-in itu kita juga diberikan band berwarna hijau seperti tampak di layar ini saya rasa ini adalah requirement dari Changi Singapura untuk menandakan penumpang transit kemudian imigrasi antri lagi kemudian boarding antri lagi catatan saya disini adalah untuk Anda semua adalah untuk situasi saya karena saya meninggalkan rumah jam 5 pagi saya tidak sempat breakfast dan ternyata saya juga tidak sempat breakfast di KLIA2 karena tidak ada restoran yang buka pada saat itu kemudian memang tidak ada waktu waktu saya habis untuk antri check-in antri imigrasi antri boarding kemudian juga sholat subuh dan ya, dan antri itu cukup lama walaupun saya sampai di airport lebih dari 3 jam sebelum take-off time meskipun di di area check-in di di boarding gate ada yang menjual makanan pakai trolley nasi lemak dan nasi goreng tapi saya sudah tidak punya waktu jadi saya sama sekali tidak bisa breakfast di KLIA2 kemudian di pesawat lalu transit di Singapura nah di Singapura seperti biasa Singapura tentu mempersyaratkan semua penumpang transit untuk keluar dan lalu melakukan security check lagi dan ini juga terjadi pada kita jadi kita keluar dari pesawat semuanya membawa semua barang yang ada di cabin lalu masuk kembali ke gate yang sama dan melalui security check yang cukup ketat sebenarnya pesawat yang kita yang ke Surabaya adalah pesawat yang sama dari Kuala Lumpur tetapi kita tetap memerlukan keluar di situ catatan untuk transit di Singapura adalah Anda tidak diperbolehkan kemana-mana di area airport jadi begitu kita keluar dari pesawat kita sudah digiring beberapa petugas sudah membuat keluar pagar betis supaya kita tidak keluar dari area boarding gate kita lalu kita cuma keluar lalu memutar ke kanan masuk kembali ke gate yang sama jadi bahkan kita tidak diizinkan untuk ke toilet yang berada di agak-agak jauh dari gate kita jadi sama sekali tidak bisa ke toilet karena di dalam boarding gate di Canggi tidak ada toilet kemudian landing di Surabaya nah ini menarik nih ini mungkin yang perlu diperhatikan dan juga perlu diantisipasi untuk semua traveler ya landing di Surabaya saya landing sekitar pukul 2 waktu Surabaya begitu keluar pesawat kita langsung digiring semua penumpang masuk ke sebuah hall yang cukup besar disitu sudah ada kursi-kursi hall itu sepertinya ruang tunggu yang disulap menjadi hall besar untuk pemeriksaan kesehatan Anda akan dibagikan dua kertas satu kertas kuning kesehatan dan kedua formulir untuk mengisi data diri dan asal dan tujuan sebagainya data perjalanan kita nah ini menarik karena pemerintah Indonesia selalu meminta kita mendownload e-hack apps di handphone tetapi di Surabaya ini tidak dipakai Surabaya masih pakai kartu kesehatan warna kuning manual seperti itu saya juga bingung kenapa begitu oke kemudian kita duduk isi dua kertas itu formulir itu kemudian antri lagi untuk menghadap petugas kesehatan nah kayaknya saya punya klip suasana antri ya waktu itu kemudian menghadap petugas kesehatan disitu dilakukan verifikasi dokumen-dokumen kita dokumen perjalanan terutama tentu dokumen hasil PCR test apakah benar negatif dan apakah masih valid dalam waktu 72 jam yang dipersaratkan kemudian kita akan diberikan selembar kertas dengan Kop Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan Indonesia intinya adalah surat dari Otoritas Kesehatan Bandara Juanda Surabaya kepada puskesmas tujuan kita disitu disampaikan bahwa Bandara Surabaya tidak memiliki fasiliti yang cukup untuk menampung para pendatang yang tiba penumpang yang tiba jadi penumpang ini diharapkan untuk begitu tiba di daerah tujuannya untuk melapor ke puskesmas terdekat dan puskesmas terdekat juga dimohon untuk memfasilitasi termasuk memfasilitasi swap test jadi saya ulangi jadi kita begitu tiba di daerah tujuan kita diminta untuk melapor ke puskesmas terdekat lalu melakukan 5 hari karantina mandiri gitu ya lalu setelah 5 hari karantina mandiri lakukan swap test dan itu dilakukan di puskesmas dan surat ini meminta puskesmas setempat untuk memfasilitasi semua itu kasus saya saya menuju Klaten tetapi saya memilih untuk tidak tinggal di rumah karena di rumah di Klaten ada orang tua yang sudah sepuh juga ada bayi saya memilih untuk tinggal di hotel di Jogja jadi saya tidak melapor ke puskesmas tapi saya 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 foto surat itu saya berikan kepada saudara yang adik yang bekerja di kelurahan dan minta untuk bisa melaporkan ke puskesmas tetapi menurut informasi saudara ini mengatakan bahwa tidak diperlukan karena memang tidak disini tidak dilakukan hal seperti itu jadi sebagai informasi juga dan saya juga tidak melakukan swap test di hari kelima saya berada di Jogja oke itu untuk selama ya setelah itu tentang kartu kuning setelah kita dapatkan surat itu kita menuju ke meja petugas kesehatan kedua di meja petugas kesehatan kedua ini yang dilakukan hanyalah melihat data kita kemudian meng-input sesuatu di handphone mereka saya juga tidak tahu tujuannya apa dan itu berlangsung cepat sekali setelah itu kita dipersilahkan pergi lagi dan menuju ke imigrasi ke imigrasi imigrasi tentu antri lagi tapi berjalan normal seperti biasa kemudian kita langsung ambil bagasi oke ambil bagasi seperti biasa nah setelah bagasi ini ada antrian biacukai tentu kita juga seperti biasa mengisi form kedatangan biacukai yang warna putih dan biru di sekelilingnya yang panjang itu nah bahkan saya tidak diminta oleh petugas biacukai untuk memperlihatkan itu aneh juga tetapi yang jelas di Surabaya setelah Anda mengambil bagasi langsung disambut oleh antrian ke petugas biacukai yang memeriksa barang barang bawaan Anda dan itu antrian cukup panjang kemudian setelah antrian itu ada antrian kedua masih biacukai yaitu antrian untuk membayar pajak jadi kasir ini jadi sepertinya banyak saudara-saudara kita yang pulang dan kebanyakan adalah PMI di Malaysia yang pulang for good mereka membawa barang cukup banyak dan mereka membawa mungkin barang-barang yang berharga barang-barang elektronik handphone dan sebagainya yang bernilai tinggi dan sepertinya di sana di bandara mereka diminta untuk membayar pajak masuk pajak import barang-barang tersebut begitu nah tapi itu tidak terjadi pada saya saya bahkan tidak tidak saya tetap di scan memang melalui scan di bandara seperti biasa tetapi tidak diperiksa jadi saya tidak perlu membuka luggage saya kemudian saya juga tidak diperlukan menghadap ke petugas biaya cukai lalu saya dipersilahkan meneruskan perjalanan saya tidak tahu seperti apa kenapa mungkin karena saya bukan pulang for good saya juga tidak tahu kenapa tapi sebagian besar saudara-saudara kita harus menjalani proses pemeriksaan biaya cukai yang cukup lama dan panjang antrenya kemudian menjelang di pintu keluar bandara sudah sudah ada antrian baru yaitu antrian untuk melakukan swab test saya tidak tahu apakah ini swab PCR atau swab antigen tapi saya mungkin ini antigen jadi disitu antri lagi kita serahkan surat yang kita terima dari petugas kesehatan semula yang tadi kemudian kita disuruh menunggu duduk barangkali 10-15 menit lalu sampai giliran kita akan diswab seperti biasa nah setelah swab selesai kita dipersilahkan pulang jadi hasil swabnya juga saya tidak pernah terima dan saya belum cek lagi apakah dikirimkan ke puskesmas yang saya cantumkan di formulir yang saya isi oke jadi itu saja pengalaman saya melakukan perjalanan di bawah pandemi dari Malaysia ke Surabaya melalui Cangi Singapura beberapa tips yang perlu Anda perhatikan di sini adalah kalau boleh saya rangkum pertama lakukan persiapan dengan saksama gitu ya patuhi persyaratan imigrasi Malaysia melalui My Travel Pass yang kedua apa namanya spare waktu dan energi yang cukup banyak untuk melakukan perjalanan karena kita banyak antri baik baik di Kuala Lumpur di situasi saya di Kuala Lumpur kemudian di Singapur dan juga di Surabaya kemudian mungkin Anda perlu menyiapkan bekal di tas karena pengalaman saya saya sama sekali tidak sempat breakfast di KL saya akhirnya cuma bertemu makanan di pesawat dari di Second Lake dari Singapura ke Surabaya itu sudah sekitar pukul 1 siang waktu Singapura jadi waktu dan saya membeli makanan di Jetstar dan mahal sekali cuma dapat noodle cup dan air putih kemudian Milo coklat Milo nugget kemudian chips itu harganya 16 dolar Singapura dan itu tidak mengenjalkan tapi cukup untuk mengenjal mungkin itu sharing dari saya mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi ini mungkin hanya valid pada saat saya melakukan perjalanan jadi bila Anda perlu melakukan perjalanan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari otoritas atau sumber informasi yang valid terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya